Ridwan Kamil langsung menghubungi Lesti Kejora setelah mengetahui ibunda dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar tersebut bakal segera menyandang gelar sarjana dalam waktu dekat ini. Ridwan Kamil selaku orang nomor satu di Provinsi Bandung, mengajak Lesti Kejora untuk bekarya membangun Provinsi Bandung-Jawa Barat dengan skill dan kemampuan yang dimiliki oleh Lesti Kejora. Hal itu diketahui lewat salah satu percakapan yang diberitahukan oleh orang terdekat Leslar. Sebelumnya, seperti yang diketahui, kesuksesan karir penyanyi dangdut Lesti Kejora di industri musik tak membuatnya melupakan pendidikan. Istri artis Rizky Bilar tersebut juga berkuliah jenjang S1 di Universitas Mercu Buwana Jakarta Program Studi Ilmu Komunikasi. Kesibukannya sebagai istri sekaligus ibu bagi Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar sempat membuatnya harus istirahat dari kuliahnya. Namun, baru-baru ini terkuak rupanya ibu muda dari Balita yang akrab di Sapa Baby Liter itu siap menjemput gelar. Hal itu diketahui dari penuturan salah seorang sahabat perempuan Lesti sendiri yang membagikan kabar terkini perkuliahan sang pedangdut melalui Instagram. Dari penelusuran tim kami dalam Instagram pribadi pelantun lagu Kejora tersebut, Lesti Kejora, Sabtu, 17 Mei 2023, Lesti sedikit lagi mendapatkan gelar S.I.Kom dari kampusnya. Hal itu dibeberkan oleh pemilik akun Instagram Shan Yendrin yang membagikan rekaman video Lesti sedang presentasi memakai jas almamater berwarna merah. Pemilik akun tersebut juga meminta agar Lesti tidak menunda-nunda kelulusannya lagi. Keren banget ayang gue sedikit lagi S.I.Komnic, Cus gak ada tunda-tunda lagi Lesti Kejora, ujarnya melalui caption. Lesti mengenyam pendidikan jenjang SD hingga SMP di sekolah negeri di kampung halamannya yakni di SD Negeri Cikangkareng dan SMP Negeri 1 Cibinong. Ketika SMA Lesti melanjutkan pendidikan di daerah Tangerang tepatnya di SMA Kihajar Doantoro karena dirinya mulai mengembangkan karirnya di ibu kota pasca lulus dari kompetisi di akademi. Selanjutnya pada tahun 2018, Lesti mengenyam pendidikan perguruan tinggi jenjang S1 di Universitas Mercu Buana Program Studi Ilmu Komunikasi. Kini, tanda-tanda kelulusan Lesti Kejora sudah tercium. Belum lulus kuliah, Lesti resmi menikah dengan Rizky Bilar setelah melangsungkan akad nikah dan ijab Kabul pada hari Kamis, 19 Agustus 2021 pukul 10.30 WIB di Hotel Interkontinental Pondok Indah, Jakarta Selatan. Belakangan, mereka kemudian mengakui pernikahan siri yang telah dilakukan pada awal tahun 2021. Pernikahan itu akhirnya diumumkan pada tanggal 21 September 2021 dalam momen The Secret of Leslar sekaligus peluncuran kanal YouTube Leslar Entertainment yang tayang di kanal YouTube Rans Entertainment. Pada momen itu, mereka memperlihatkan video akad nikah yang telah mereka lakukan pada awal tahun 2021. Keduanya melangsungkan akad nikah bersama Ustaz Subki Al-Bukhuri sebagai penghulu. Sebelumnya, mereka juga melaksanakan hitbah yang hanya dihadiri keluarga pada akhir 2020. Lesti pun kemudian juga diketahui telah hamil. Menepi segala kontroversi yang muncul terkait tudingan hamil di luar nikah oleh warganet pembenci, berdasarkan pernyataan dari beberapa rekan terdekat serta program spesial Leslar Belak-Belakan yang tayang di Indosiar pada 4 Oktober 2021. Terima kasih telah menonton!